Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam sotobi, salam sedor dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor Berjumpa lagi di Hans ya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini saya agak bahas tentang senapan Tapi ini biar pelengkapan dari senapan itu juga hal yang terpenting juga Dari diri senapan tersebut Yaitu kita bahas dari teleskop Mantap sekali ini Sudah ada 5 teleskop yang ada di depan saya ini Nah ini dari harga yang termurah sampai harga yang paling mahal di sini Dan yang paling bagus kualitasnya itu yang bagaimana Nah seperti itu Kita mau menjelaskan sedikit spek-spek dari tele-tele yang kita sudah ada di depan sini Bukan tele saja, tapi ada dudukan senapan Yaitu ada tripod, ada juga bipok Nah kalian tinggal pilih yang mana Teleskopnya, ini yang kita rekomendasikan Yang seri buat kita tes akurasi itu yang mana Nah seperti itu disimak baik-baik videonya Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Soalnya di CVI Sodor ada undian giveaway satu minggu sekali Caranya cukup gampang sekali Cukup di klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya Dan komen ingat senapan yang ingin ingat CVI Sodor Seperti itu Oke ya Lanjut kita bahas tentang spek-spek dari beberapa tele ini Terima kasih Oke lanjut teman-teman Ya kita bahas dari yang harga termurah dulu Yaitu adalah teleskop GAMU Ukuran 39x40 EG Nah ini jumnya berarti sampai 9 Mantep sekali Ini juga udah lumayan tahan getar Nah ini buat yang sering kita bonusin Buat teman-teman Nah sekarang kan lagi ada promo Gratis songkir, gratis teleskop Nah teleskopnya dapat teleskop GAMU Ini tutupnya udah tutup flip Juga udah ada lampu retikel Nah lampu retikel Warnanya hijau, merah, sama biru Mantep sekali Nah ini untuk bautnya Ya ini baut di rail mountingnya itu bautnya baut satu ya teman-teman Jadi memang biasanya ada yang rubah Untuk setelan por yang paling gede Ini udah lumayan tahan getar juga Ini yang sering kita bonusin buat teman-teman Memang GAMU lebih jernih dari Basnel Nah kita malah lebih suka yang GAMU teman-teman Agak lebih jernih dari yang Basnel Mantep sekali Ini GAMU ukuran 39 x 40 Udah lumayan bagus juga Ini jumnya sampai 9 Nah untuk setelannya ini yang disini Ini yang buat muter ke kanan-kiri Kalau yang di atas ini buat atas bawah Seperti itu ya Ini udah dilengkapi dengan lampu di retikel Nah mantep sekali buat berburu malam Biar kelihatan buruannya di retikel Nah ini ada lampu retikelnya Jadi cocok juga buat berburu malam Mantep sekali Ini lampunya hijau merah sama biru Nah ini tidak bisa dipasang moncem ya Nah soalnya ini terletak ada lampunya disini Jadi tidak bisa dipasang moncem Seperti itu Oke ini jumnya sampai 9 Untuk harganya GAMU ini murah meriah sekali Harganya cukup 300 ribu rupiah Tutupnya udah flip mantep sekali Jadi gampang banget Kalian tinggal dibuka gini Gak oke Nah depan belakang flip semua Mantep banget Jadi kelihatan lebih modern sekali Ini GAMU ukuran 39x40 EG Oke harganya cukup 300 ribu rupiah Yang selanjutnya Ini yang udah anti getar Nah ini teleskop Thompson Nah ini ukurannya sama 39x40 MM Mantep sekali Ini teleskop Thompson Nah ini udah anti getar juga Jumnya sampai 9 Ini tidak ada lampu retikalnya ya teman-teman Soalnya ini cocoknya buat berburu Saat siang hari atau pagi hari Nah ini mantep juga udah anti getar Nah ini buat yang PCP Yang senapanya PCP Atau gejeluk Soalnya gejeluk biasanya kan dipompas Gejeluk-gejeluk gini Nah itu tidak akan rubah Kalau pakai Thompson Kalau pakai GAMU Agak sedikit rubah dikit Seperti itu Nah ini kalau Thompson Udah anti getar sekali Ini tutupnya masih pakai karet gini ya teman-teman Nah ini soalnya Thompson modelnya Memang model jadul Seperti yang dulu-dulu Ini harganya juga murah meriah sekali Beda 50 ribu saja Ini Thompson ukuran 39x40 Thompson perdator ya ini Harganya cukup dibadrol Di harga 350 ribu rupiah Mantep sekali Ini udah anti getar Cocok banget ini teman-teman Biasanya juga kita buat kasih bonus Seperti itu Nah tergantung Kalian pilih yang GAMU Atau pilihan Thompson pun juga bisa Thompson stock ready Cuma tinggal 2 2 unit gini aja 2 unit teleskop Thompson Yang kita ready hari ini Soalnya memang pada suka teman-teman Pakai Thompson Nah udah anti getar Harganya murah meriah sekali Seperti itu Nah kalian bisa lihat sendiri Di Youtube-Youtube Udah ada untuk Retikalnya itu bagaimana mas Ya retikalnya ya memang Harga 350 ya Retikalnya memang agak besar Bukan yang kecil-kecil Bukan ya teman-teman Soalnya memang ada harga Ada rupa juga Ini tapi kalau biaya nya dia Udah anti getar Mantep sekali Kalau pakai Thompson ini Soalnya ini Enak banget pakai Thompson Beneran Saya agak bohong Nah soalnya memang udah Anti getar Gak Gak dikit-dikit Terubah itu Enggak enak sekali Kalau pakai Thompson Seperti itu Ini retikalnya ada disini ya Untuk ngetelnya Nah ini Kalau di atas ini Biasa atas bawah Kalau yang di samping ini Kiri-kiri kanan Nah kalau bisa ngetel kalian Bisa Juga Kalau yang pengen beli senapan Beli teleskop juga Kita udah setel juga Dari sini Seperti itu Oke Yang selanjutnya Ini adalah teleskop sepik Nah ini sepik Yang bentuknya kayak gamut Tapi ini jumnya Juga sampai sembilan Tapi temen saya Yang tadi Baru aja beli Itu jumnya bisa sampai jauh Bisa sampai seratus meter Itu masih kelihatan Temen-temen Saya juga kaget Pakai teleskop sepik Yang ini Ukuran 39x40 EG Nah ini tadi Temen saya baru beli Ini bisa jum sampai seratus meter Mantap sekali Padahal ini ukurannya 39x40 Nah ini bisa Jum sampai seratus meter Tadi temen saya pun juga kaget Nah ini ada Lampu di retikelnya Juga ada Ini mantap sekali Ada warna merah Sama biru Sama hijau Nah ini Retikelnya Ini memang Agak besar Tapi ini Seperti mirip Punyanya retikel discovery Ya ini Gak besar-besar Amat Beneran ini Kecil Nah tadi Sampai bisa Jum sampai seratus meter Mantap sekali Itu masih kelihatan Agak jernih Mantap banget Ini sepik ukuran 39x40 Untuk harganya Harganya sama Kayak Thompson Harganya cuma 350 ribu rupiah Mantap sekali kan Oke Murah meriah sekali Tapi ini Minusnya Gak bisa dipasangin Moncam ya temen-temen Minusnya gak bisa dipasangin Moncam Soalnya ini ada Lampunya disini Nah ini Ini buat Masang baterainya disini Buat milih Pindah-pindah Warna lampunya pun Disini letaknya Jadi Untuk masang Moncam Itu tidak bisa Seperti itu Oke Retikelnya pun sama Kayak yang lain Yang di atas ini Bisa atas bawah Buat nyetelnya Lalu yang Disamping ini Kanan kiri Untuk nyetelnya Seperti itu Ini jernih sekali juga Retikelnya ini Bagus banget Nah ini Sudah kayak Discovery Discovery Ya besar itu loh Temen-temen Agak lebih kecil Tapi ini Lebih agak besar Dikit Nah ini harganya Cukup murah meriah sekali 350.000 rupiah Ini juga udah Anti getar juga Mantep banget Ini meskipun Kecil-kecil ini Tapi buat jumlah Tadi saya kaget Beneran 100 meter Bisa masih kelihatan Pakai teleskop sepik ini Mantep sekali Oke harganya Cukup 350.000 rupiah Nah yang pengen Lebih bagus lagi Ini dia Discovery Ukurannya pun sama 39x40 AC Nah ini Mantep banget Discovery Nah coba saya Lihat dulu ya Retikelnya Soalnya saya Belum pernah buka Yang ini Discovery yang Kecil ini Nah ini agak Lebih Menonjol Dia belakangnya Agak punya yang lain-lain Agak lebih ke dalam Yang ini Lebih menonjol Ini retikelnya Sama Kayak punya sepik Tadi Yang ini Nah ini Tapi agak Lebih besar Ini Nah sama Persis banget Oke Discovery Ukuran 39x40 AC Mantep banget Ini juga Sudah Antigetar Ada juga Buat Telapannya Ini Nah ini Buat Oh iya Ini Variasi aja Atau ada fungsinya Ya teman-teman Nah coba Saya coba dulu ya Oke Ini Kayaknya Buat Jung Oh Jungnya Di belakang Bentar Oh iya Jungnya Di belakang Tulisannya Kecil sekali Di dalam Nah Lebih modern lagi Untuk Discovery Ini juga Journey banget Oke Ini Tanpa Lampu ya Teman-teman Nah Retikelnya Ada disini Nah Ini Retikelnya Mantep banget Ini Modern Sekali Muternya Enak banget Pake Discovery Mantep banget Ini Bagus banget Pake Discovery Nah Udah teruji Juga Kejernihan Dari Discovery Besar Maupun Kecil Hampir Sama Cuman Bedanya Lebih Mantep Yang Besar Soalnya Memang Kelihatan Lebih Jernih Lagi Untuk Jarak Jauh Mantep Sekali Ini Discovery Kecil Ukurannya 39x40 Mantep Mantep Discovery Udah Teruji Kualitasnya Mantep Sekali Ini Tanpa Lampu Ya Teman-teman Jadi Buat Dipasang Moncem Pun Bisa Nah Di Belakang Sini Buat Pasang Moncem Pun Bisa Sekali Mantep Pake Discovery Ini Nah Ini Harganya Juga Sama Saya Kayak Sepik Dan Juga Thompson Harganya Pun Murah Meriah Cukup 350.000 Rupiah Mantep Banget Ini Discovery Kecil Kecil Cabai Rawit Jernihnya Agak Main Mantep Banget Jernih Sekali Oke Banget Ini Yang Pecinta Teleskop Yang Ukuran 39x40 Yang Pengen Dananya Ngirit Bisa Rekomendasi Pake Thompson Sepik Discovery Dan Juga Gamu Nah Itu Harganya Murah Meriah Sekali Nah Meskipun Kalian Belum Ada Budget Buat Beli Teleskop Yang Besar Udah Punya Senapan Nah Minimal Beli Yang Kecil Kecil Dulu Pake Thompson Coba Pake Sepik Apalagi Pake Discovery Nah Namanya Pun Juga Oke Oke Sekali Itu Harganya Cukup 300.000 Saja Mantep Sekali Nah Untuk Yang Teleskop Besar Kami Yang Ready Saat Ini Yaitu Adalah Teleskop Sepik Nah Ini Ukurannya 3 12 X 40 Mantep Banget Ini Juga Di Depan Buat Biar Tidak Silau Kalian Mantep Sekali Ini Juga Ada Lampu Di Retikel Mantep Sepik Ini Menjadi Primadona Sekali Di CV Asodor Soalnya Semua Yang Kita Tes Akurasi Yang Sering Kita Buat Video Nah Itu Enaknya Pake Sepik Soalnya Udah 2 Tahun Lebih Kita Pake Sepik Tanpa Kendala Teman Teman Seperti Itu Meskipun Banyak Teman Teman Yang Gak Suka Sama Sepik Tapi Kita Udah Teruji 2 Tahun Lebih Kita Pake Teleskop Sepik Nah Ini Buat Ngetes Akurasi Jarak Kurang Lebih 25 Meter Biasanya Juga Kita Buat Berburu Buat Tes Long Rang 50 Meter Lebih Juga Enak Banget Pake Teleskop Sepik Ini Retikelnya 3 12 X 40 Nah Ini Mantep Banget Retikelnya Lebih Kecil Cernih Sekali Teleskop Sepik Ini Mantep Banget Ini Mantep Cocok Banget Ada Juga Buat Titik Ini Kejernihan Bisa Disetel Kalau Ngeblur Di depan Sini Mantep Banget Oke Ini Retikelnya Buat Ngetel Yang Atas Bawah Yang Samping Buat Kanan Kirinya Oke Sekali Ini Juga Bisa Dikunci Ya Teman Teman Kalau Udah Selesai Ngetes Nah Masih Kendor Ini Bisa Dikunci Nah Tinggal Diputar Saja Sampai Kencang Ini Udah Otomatis Ngunci Sendiri Jadi Tidak Akan Rubah Rubah Lagi Mantep Teleskop Sepik Ini Oke Harganya Pun Juga Oke Sekali Harganya Cukup Rp650.000 Nah Teleskop Yang Besar Kami Yang Ready Hanya Sepik Saja Saat Ini Ya Teman Teman Soalnya Memang Sepik Ini Menjadi Primaduna Sekali Di CVA Saudar Jadi Batchelor Sekali Nah Ini Soalnya Kita Ngetes Pake Sepik Enaknya Buat Berburu Juga Kita Pake Sepik Juga Mantep Sekali Rekomendasi Banget Pake Teleskop Sepik Ini Oke Yang Selanjutnya Kita Tadi Udah Tele Semua Sekarang Dudukan Senapan Yang Pertama Ada Bipot Nah Ini Bipot Bukan Bipot Atlas Ya Teman Teman Merk Nya Huey Oke Ini Panjangnya Cuma 30 Sentimeter Saja Panjangnya Seluruan Ya Teman Teman Mantep Banget Kita Gak Ada Yang Lebih Dari 30 Sentimeter Nah Ini Juga Udah Cocok Banget Buat Berburu Itu Juga Oke Sekali Ini Cocok Buat Disenapan Predator Atau Yang Sejenis Sejenis Predator Udah Ada Relnya Tinggal Dipasang Saja Kalau Yang Bocap Kayu Kalian Harus Nambah Relnya Nambah Rel Sendiri Mantep Sekali Jadi Kalian Kalau Punya Bocap Kayu Pengen Pake Bipot Harus Beli Relnya Lagi Buat Khususus Bipot Nanti Baru Bisa Dipasang Di Popor Kayunya Seperti Itu Teman Teman Oke Ini Dipot Way Namanya Oke Ini Harganya Dibadrol Di Harga Rp250.000 Mantep Banget Oke Nah Ini Cara Mengembalikannya Ini Dikendorin Dulu Nah Baru Didorong Ke Atas Nah Memang Agak Lebih Sulit Nah Ini Udah Kembali Panjang Seluruh Nya 30 Zentimeter Saja Seperti Itu Nah Bentar Bingung Saya Nah Ini Agak Sulit Juga Ngembalikannya Agak Berat Nah Ini Cukup Segini Aja Teman Teman Harganya Dibanderol Rp250.000 Untuk Bipot Ada Juga Yang Tripot Nah Ini Panjang Sekali Panjang Nya Sat 1,3 Meter Oke Ini Namanya Tripot Ya Nah Ini Tripot Bukan Bipot Nah Bentar Nah Seperti Ini Tripot Panjangnya Bisa Disesuaikan Sendiri Mau Pendek Mau Puanjang Sekali Bisa Ini Tempat Nyetel Sudah Di Atas Sini Nah Ini Tinggal Diputar Putar Saja Ya Teman Teman Nah Ini Panjang Sekali Oke Panjangnya 1,3 Meter Ini Tripot Lebih murah Dari Bipot Nah Ini Tempatnya Disini Mantep Banget Nah Ini Tinggal Dipasang Saja Ini Soalnya Masih Sekel Saya Agak Berani Pasang Nah Seperti Itu Oke Ya Ini Harganya Cukup Murah Meriah Sekali Harganya 125 Rupiah 125 Mantep Banget Murah Meriah Sekali Kan Teman Teman Oke Tapi Pada Suka Memang Yang Bipot Soalnya Gak Ribet Kalau Membawanya Kalau Tripot Memang Agak Ribet Untuk Bawanya Seperti Itu Nah Ini Tripot Seperti Ini Teman Teman Oke Sekali Nah Ini Harganya Murah Meriah Sekali Cukup 125 Rupiah Yang Gak Pengen Ribet Tanpa Pasang Rail Nah Rail Tambahan Lagi Pakainya Tripot Saja Yang Punya PCP Jawa Bocap Kayu Atau Yang Lain Lain Mereka Suka Pakai Yang Tripot Soalnya Harganya Murah Meriah Tanpa Ribet Tinggal Pasang Ini Udah Bisa Buat Berburu Oke Sekali Oke Ini Rekomendasi Buat Teman Teman Kalian Semua Yang Pengen Teleskop Harga Murah Meriah Harga 300 Ribuan Ada Gamow Thompson Predator Sepik Sama Discovery Mantap Sekali Kalau Yang Teleskop Besar Saat Ini Ready Di CVS Ador Teleskop Sepik Saja Nah Ini Dudukan Senapan Hanya Ada Dua Tripot Merk W Y Bipot Maksudnya Nah Yang Tripot Ini Merk Ini Apa Teman Teman Ini Merk Tripot Juga Hanya Tripot Saja Made In China Oke Harganya 125 Ribu Kalau Yang Bipot 250 Ribu Oke Itu Dia Rekomendasi Dari Mulai Teleskop Kecil Sampai Teleskop Besar Nah Ini Yang Ready Di CVS Sudor Mulai Dar Gamow Thompson Sepik Discovery Dan Budget Bajet Juga Oke Kita Akhiri Dulu Ya Teman Teman Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Ikutin Keseruan Give Way Yang Akan Di Undi Satu Minggu Sekali Kalian Bisa Berkesempatan Mendapatkan Satu Unit Senapan Angin Gratis Caranya Cukup Gampang Cukup Comment Ingat Senapan Angin Ingat CVS Sodor Dan Klik Tombol Subscribe Klik Tombol Lonceng Dan Juga Jangan Lupa Support Channel Bumbara Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Seperti Itu Oke Terima Kasih Saya Arsy Jabul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Satu Salam Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVS Sodor